Arsenal tumbang di tangan Borne Mot, Liga Inggris dihujani kartu merah, Luka Modric catak rekor baru di Madrid, Inter Miami catak rekor di MLS, Arhan merapat ke Semen Padang. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, football lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven News. Kau spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Tottenham mengalahkan West Ham dengan skor 4-1. De Anku Luseski, Ives Bisaoma, Son Hengmin, dan satu gol bunuh diri dari Alponse Areola tercatat sebagai pencatat skor spurs. Sementara The Hammers hanya membalas sekali melalui gol Mohamed Kudus. Kemenangan ini bikin spurs naik ke peringkat 7 kelas men sementara. Di laga lain, ada Aston Villa yang mengakhiri perlawanan Fulham dengan skor 3-1. Fulham mencetak gol lebih dulu melalui Raul Jimenez menit 5. Lalu, Villa bangkit dengan 3 gol yang lahir dari Morgan Rodgers menit 9, Oli Watskin menit 59, dan satu gol bunuh diri dari Issa Diop menit 69. Dengan tambahan 3 poin, anak Asuna Emery masih stay di urutan 4 kelas men sementara. Kemenangan comeback juga diraih Manchester United kala menjamu Brentford. The Beast yang mencetak gol lebih dulu melalui Ethan Pinnock harus menerima kenyataan pahit pelantaran United berpalik unggul. Alejandro Garnacho dan Rasmus Hoylun jadi pencetak gol MU di babak kedua. Hasil ini bikin United meranggah ke posisi 11 kelas men sementara. Dari Inggris, kita beralih ke seri A, di mana AC Milan berhasil menang tipis 1-0 dari Udinese. Meski bermain dengan 10 orang setelah Tiany Renders di kartu merah menit 29, Christian Pulisic CS mampu menjaga keunggulan usai Samuel Cukwese membobol gawang Udinese menit 13. Hasil ini bikin Milan naik ke peringkat keempat kelas men sementara. Di pertandingan lain, ada Juventus yang juga menang tipis 1-0 dari Lazio. Gol bunuh diri Mario Gila di menit 85 jadi penantu kemenangan bagi Juve. Hasil ini buat Bianconeri masih kokoh di urutan kedua kelas men sementara dengan raihan 16 poin. Dari Italia, kini kita menculat ke Spanyol, di mana ada Real Madrid yang menang 2-1 di kandang Celta Vigo. Kylian Mbappe dan Vinicius jadi tokoh utama di Bali kemenangan El Real. Dengan tambahan 3 poin, Madrid mengumpulkan 24 poin dan bisa menempel ketat Barcelona yang kokoh di puncak kelas men sementara La Liga. Di laga lain, ada Real Sociedad yang menang tipis 1-0 dari Girona. Satu-satunya gol yang terjadi di laga ini adalah buah aksi Mikael Oyarzabal menit 44. Gak peluit panjang dibunyikan, Donny van der Beek CS gagal menyamakan kedudukan. Alhasil, dengan 3 poin ini, Sociedad bisa naik ke peringkat 11 kelas men sementara La Liga. Selanjutnya, ada Atletic Bilbao yang menang telak 4-1 dari Espanyol. Gol Bilbao dicetak oleh Daniel Vivian menit 6, Brice Inaki Williams menit 28 dan 30, serta satu gol tambahan dari Alex Berengar menit 55. Sedangkan Espanyol hanya mampu membalas satu gol lewat aksi Alvalo Tejero di penghujung laga. Hasil di luar prediksi justru dialami oleh Arsenal, bertandang ke markas Bornemoth Arsenal yang diunggulkan justru kalah 2-0. Dilansir Sky Sport, kartu merah William Saliba pada menit 30 jadi penyebab kekalahan ini. Bermain dengan 10 pemain, konsentrasi penggawam meriam London buyar. Alhasil, The Charis memanfaatkan momen itu untuk mencuri kemenangan. Kemenangan ini bikin Bornemoth masuk 10 besar kelas main sementara Liga Inggris. Selain William Saliba, ternyata semalam banyak pemain Liga Inggris lain yang menerima kartu merah. Setidaknya, ada 5 kartu merah yang keluar dari Saku Wasid dalam 4 pertandingan. Dilansir Sporting News, bahkan Wasid Darren England mengeluarkan 2 kartu merah sekaligus di Laga Aston Villa melawan Fulham. Di sisi lain, Mohamed Kudus jadi salah satu yang menerima kartu merah semalam. Ia bisa mendapat sanksi yang lebih berat telantaran melakukan kekerasan terhadap pemain Tottenham. Manchester City dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk melepas beberapa pemain veteran pada bursa transfer yang akan datang. Dilansir Football 365, City kabarnya bersedia melepas Carl Walker di musim panas mendatang. Harga yang dipatok pun tidak tinggi. City hanya berharap kalau Walker bisa dijual dengan harga 15 juta pounds. Saat ini, Al Ahli dan Sheffield United telah merunjukkan minatnya pada Walker. Namun, belum ada komunikasi yang jelas dengan kedua klub tersebut. Masih dari sepak bola Inggris, namun kali ini dari tim nasionalnya. Mirror mengabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Inggris telah memasang target tinggi kepada pelatih baru Thomas Tuhal. FA meminta Tuhal untuk mengantarkan Inggris juara Piala Dunia 2026 mendatang. Menurut laporan, FA bahkan sudah menyiapkan bonus besar jika Tuhal bisa mencapai target itu. Mantan pelatih PHC itu bisa menghasilkan 3 juta poin jika mewujudkan impian semua masyarakat Inggris tersebut. Itu hampir setara dengan gaji tahunannya yang berada di kisaran 5 juta poin. Dari Inggris, kita berlayar ke Italia untuk membahas kemarahan ultras Udinese kepada keeper AC Milan Mike Magnan. Menurut futbol Italia, fans Udinese terus meneriaki hinaan dan ujaran kebencian kepada keeper asal Perancis itu. Mereka bahkan menyebut Mike Magnan sebagai orang brengsek. Padahal 9 bulan sebelumnya, fans Udinese pernah disangsi karena mengucapkan kalimat rasis kepada Mike Magnan. Lampaknya, fans masih kesal dengan sang keeper yang membuat 4 temannya dibanet dari tribun. Masih dari laga yang sama, salah satu penggawa AC Milan Demi Abraham harus keluar dari lapangan setelah hanya bermain selama 5 menit saja. Dilansir futbol Italia, Abraham masuk menggantikan Alvaro Morata menit 73. Namun harus kembali ditarik keluar pada menit 78 karena mengalami cedera bahu kanan. Kabarnya, ini bisa jadi cedera kambuhan. Karena tahun lalu, saat masih di AS Roma, ia mengalami cedera di bagian yang sama. Masih dari sepak bola Italia Nasib gantung Paul Pogba kabarnya mulai menunjukkan titik terang. Mantan pemain Manchester United itu dipastikan masih punya masa depan di dunia sepak bola. Tapi bukan bersama Juventus. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Direktur Olahraga Juventus Cristiano Guintoli telah menutup rapat-rapat pintu Juventus Stadium untuk Paul Pogba. Ia mengklaim kalau hubungan Juve dan Pogba sudah berakhir. Junto Li merasa skuad Juventus sudah lengkap meski tanpa Pogba. Pemain asal Perancis itu dipersilahkan pergi dengan status bebas transfer. Mampir sebentar ke Spanyol, ada Luka Modric yang mencatatkan rekor unik bersama Real Madrid. Meski sudah tidak mengemban peran utama di sektor lini tengah Madrid, dirinya tetap bisa berkontribusi di laga melawan Celta Vigo semalam. Di lansir Football Espanya, Modric yang masuk pada menit 63 langsung mencetak asis untuk gol Vinicius 3 menit berselang. Penampilan yang luar biasa itu juga menandai rekor baru untuk Modric. Di usianya yang sudah 39 tahun 40 hari, Modric mengungguli Ferenc Puska sebagai pemain tertua yang pernah tampil dalam pertandingan kompetitif bersama Real Madrid. Di belahan dunia lain, Lionel Messi mencetak hat-trick ke gawang New England dan membawa Inter Miami memecahkan rekor di MLS. Klub milik David Beckham itu tercatat dalam sejarah sebagai tim dengan poin terbanyak di musim reguler Major League Soccer yakni 74 poin. Dilansir CBS Sport Tracker sebelumnya dipegang oleh New England ref dengan mengumpulkan poin 73 di akhir musim. Messi juga kemungkinan besar akan mengukuhkan penghargaan MVP atau pemain terbaik di akhir musim reguler. Sedangkan dari sepak bola tanah air, ada kabar mengejutkan tentang masa depan Pratama Arhan, yang diromorkan akan segera bergabung dengan tim Liga 1 Indonesia Semen Padang. Hal itu disampaikan secara langsung oleh pembina Semen Padang sekaligus mertua Arhan Andre Rossiade. Dikuti bola sport, kontrak Arhan akan berakhir di musim ini. Sementara kompetisi Kelly Kuan 2024-2025 akan berakhir pada akhir November 2024. Otomatis Pratama Arhan tidak mempunyai klub pada November. Situasi ini membuat Andre Rossiade menawarkan opsi agar Arhan bergabung Semen Padang. Tujuannya untuk menjaga kondisi sebelum membela klub barunya nanti. Kabar baik juga menyelimuti rekan Pratama Arhan di Thailand, Asnawi Mangkualam. Usai diguliti habis oleh netizen Indonesia terkait performanya melawan China kemarin, Asnawi bangkit bersama klubnya Port FC. Dilansir CNN Indonesia, usai dihujat Asnawi membuktikan kualitas dengan mencetak gol di Liga Thailand. Asnawi mencetak gol pada menit ke-79 untuk membawa Port FC menang 3-2 atas Nahon Ratsasima. Asnawi pun mendapat apresiasi tinggi dari Port. Mereka menyebut Asnawi mampu tampil optimal meski sedang dalam kondisi rapuh. Direktur olahraga Marcel Mehdi Benatia telah mengonfirmasi kalau klubnya ingin mempermanenkan gelandang Spurs PR Emil Hoibach. Dilansir standar, De Serbi telah menunjukkan rasa puasnya dengan kinerja Hoibach. Sang pemain tampil mengesankan awal musim ini. Sebelumnya, Spurs meminjamkan pemain internasional Denmark itu ke Marcel dengan kewajiban mempermanenkannya dengan biaya sekitar 17 juta pon. Dan Marcel akan mengaktifkan klausul itu. Dari Perancis, kita kembali ke sepak bola Inggris untuk membahas klub yang sedang merana Manchester United. Pelatihnya Eric Ten Hag mengaku jika dirinya mengerti dengan perasaan para petinggi klub yang mulai kesal dengan kinerja buruk sehatan merah musim 2024-2025. Dilansir The Guardian, para petinggi klub tidak senang dengan posisi Manchester United sekarang. Namun, manajemen tak mau kegabah dengan memecah Ten Hag. Masih dari sepak bola Inggris, Pep Guardiola menyampaikan reaksinya tentang penunjukan Thomas Tuhul sebagai pelatih baru timnas Inggris. Dilansir Independen, Pep Guardiola ikut senang dengan FA yang memiliki pelatih bagu seperti Thomas Tuhul. Saya mendoakan yang terbaik bagi Inggris dan Tuhul, mengingat saya sudah berada di sini selama 9 tahun. Namun, Pep enggan terbuka apakah sebelumnya FA pernah menawarkan jabatan itu atau tidak. Ditunjuknya, Jurgen Klopp sebagai kepala global di Red Bull telah membuat beberapa tokoh terkenal menyampaikan opininya. Yang menarik, pembalap F1 Max Verstappen pun tak lupa memberikan dukungan kepada klub. Dilansir Daily Mail, salah satu atlet palap Red Bull itu cukup mengenal profil Jurgen Klopp. Verstappen yakin bahwa penunjukan klub merupakan hal yang sangat positif. Dengan seseorang seperti Jurgen yang memimpin dari atas, ia memiliki banyak pengalaman. Dan ia telah mengelola banyak klub hebat. Ini bagus untuk seluruh organisasi. Tutur Max Masih dari sepak bola Inggris, bintang Korea Selatan yang kini membela wals dikabarkan harus rehat sejenak dari sepak bola. Itu karena Huang mengalami cedera pergelangan kaki saat bermain untuk timnas Korea Selatan. Dilansir The Athletic, pemain depan berusia 28 tahun itu terkilir pergelangan kakinya saat negaranya menang 2-0 melawan Jordania minggu lalu. Pihak lapun mengumumkan kalau Huang setidaknya akan absen selama 2 minggu untuk memulihkan ligamenya. Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol. Di mana Donny van der Beek membicarakan masa lalunya sewaktu masih di Manchester United. Dilansir gol, Donny sedang membangun kembali karirnya yang sempat ambruk di MU. Seperti yang diketahui, Donny tidak pernah menemukan sentuhan terbaiknya di Inggris. Namun, dirinya tidak sepenuhnya menyalahkan United. Donny justru menyesali kondisi gebugarannya yang buruk. Ketika mulai mendapat kesempatan, ia justru mengalami cedera. Lalu, pemain baru mulai berdatangan dan ia semakin tak memiliki kesempatan. Masih berhubungan dengan Spanyol, ex-Barcelona yakni Luis Suarez kabarnya mulai betah di Inter Miami. Pemain asal Uruguay itu mengonfirmasi bahwa dirinya sedang dalam pembicaraan dengan Inter Miami mengenai perpanjangan kontrak. Dilansir The Athletic, pemain berusia 37 tahun ini telah memainkan peran besar dalam kampanye Inter Miami tahun ini. Ia membantu memimpin tim meraih supporter seal pertamanya. Targetnya bisa bermain satu atau dua musim lagi bersama Miami. Sementara dari Italia, Napoli dikabarkan akan segera kehilangan salah satu bintangnya yakni visa Faraskelia di bursa transfer berikutnya. Dilansir Food Italia, itu karena negosiasi perpanjangan kontrak yang tak kunjung menemui titik temu. Awalnya, Napoli sempat menawarkan kontrak senilai 5 juta euro per tahun. Namun, sang pemain kabarnya kurang setuju dengan tawaran itu. Farah melalui agennya menuntut gaji sekitar 9 juta euro per musim. Jika kesepakatan itu tidak dipenuhi, maka Farah bisa saja mencari kelab baru tahun depan. Pandit Sabak Bola Indonesia, Bung Harpa dalam channel Youtubenya membocorkan informasi tentang kekesalan Erik Thohir terhadap keputusan pelatih Sintayong dalam melaga kontrak China. Dikutip TV One News, bukan hanya fans Garuda yang terkejut dengan pemilihan line-up Sintayong. Ternyata, Erik pun demikian. Bahkan pihak PSSI sampai kecewa karena sudah susah payah mempercepat naturalisasi Eliano Renders, tapi ujung-ujungnya malah dicoret. Gul memberitakan bahwa proses naturalisasi Kevin Dick setelah dimulai. Semuanya berjalan lancar. Namun, kini sedang dalam pengawasan khusus karena akan terjadi transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Menurut laporan, Menteri Pemuda dan Olahraga Mompora Dito Ariotejo bahkan tidak bisa memastikan rentang waktu yang dibutuhkan untuk memproses naturalisasi Kevin Dick's. Mengingat pemerintahan saat ini dalam masa transisi. Proses naturalisasi itu bergantung kepada pemerintahan yang baru. Dalam hal ini, ke Mompora dan DPR RI. Tinggal bagaimana nanti Mompora dan Presiden yang baru bisa satset juga atau tidak. Terima kasih telah menonton!